Luar biasa, kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat saudara Antar ormas dengan ormas dibenturkan Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan saudara Padahal Dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam para habaib Para zurriyah Rasulullah Mereka yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku tinggalkan kepada kalian Sepeninggalanku kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dua pusaka Yang mana-mana kalah kalian pegang teguh dua pusaka tersebut Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya saudara Apa dua pusaka tersebut Kitabullah al-Quran Wahlu bayti keluarganya baginda Nabi Besar Muhammad Jadi ini peninggalan Rasulullah Saudara Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustaz Yang istiqamah Mereka adalah warathatu Rasulullah Para puarisnya Nabi Kita sama-sama tahu hadis sama-sama hafal Para nabi mereka tidak mewarisi dinar Tidak mewarisi dirham Yang mereka warisi adalah ilmu saudara Al-ulama warathatul anbiya Para ulama adalah puarisnya Nabi Habaeb Buriyatu Rasulullah Ulama warathatu Rasulullah Demi Allah Kalau habaeb Ulama Kiai Yang pertama dibenturkan Yang pertama rugi adalah umat islam Saudara Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang pertama rugi umat islam Yang pertama rugi adalah muslimin Dan yang pertama tepuk tangan ketika habaeb dan kiai dibenturkan adalah syaitan Saudara Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Judulnya serem Menantu Habib Ruzik Habib Hanif Katanya Habib Marah-marah Mengamuk di depan jamaahnya Katanya ada yang mengadu domba Antara habaeb dengan ulama Ada yang mengadu domba Antara cucu nabi dengan ulama Tapi Habib Hanif Tidak menyebutkan Siapa yang sedang mengadu dombanya Dan jangan sampai menjadi fitnah Dan jangan sampai orang lalu berkesimpulan bahwa yang mengadu domba itu adalah G.H. Imaduddin Uthman Yang dari Banten itu Karena sama sekali beliau tidak mengadu domba saya kira Justru sedang meninggikan panci ilmu Beliau membuka ruang diskusi seluas-luasnya Bagi siapapun aja yang mau mendebat atau membantah Pernyataannya Penelitiannya Khususnya urusan nasab Habib Yang Tersambung Judulnya yang serem Menantu Habib Ruzik Sihab Habib Hanif Katanya Habib marah-marah Ngamuk di depan jamaahnya Katanya ada yang mengadu domba Antara habaib dengan ulama Ada yang mengadu domba Antara cucu nabi dengan ulama Tapi Habib Hanif tidak menyebutkan siapa yang sedang mengadu dombanya Kepada Ubaidillah Oke sebelumnya kita lihat dulu nih Apa yang diungkapkan oleh Habib Hanif Oke Jelas Ahlul Bet Nabi ya Yang menjadi Perdebatan itu Bahwa Semisal Habib Hanif Habib Bahar Habib Ruzik Dan Habib-Habib yang lain Itu termasuk daripada Ahlul Bet Nabi Padahal pernyataan ini banyak yang membantah Ahlul Bet Nabi Itu adalah hanya empat Fatimah Lalu Ali Lalu Hasan Lalu Hussein Empat Yang termasuk Ahlul Bet Nabi Susisanya Kesini Para turunan baginda Nabi Ya itu Tidak termasuk Di dalam Ahlul Bet Nabi Dan satu lagi Kei Haji Imad Sudah membuka perdebatan Seluas-luasnya Bahkan Ulama dunia Tadi ceramahnya rame Viral Bagus sekali Membangkitkan tradisi ilmu Bila memang ada yang mau membantah diskusi Dan ini saya kira Mesti dilakukan diskusi minimal dengan Robito Alawiyah Jangan sampai menjadi fitnah Dan jangan sampai Orang lalu berkesimpulan Bahwa yang mengadu domba itu Adalah Membuka ruang diskusi seluas-luasnya Bagi siapapun saja Yang mau mendebat Atau membantah Pernyataannya Penelitiannya Khususnya Urusan nasab Habib Yang tersambung kepada Ubaidillah Yang Selama ini gembar-gembor Ngaku-ngaku Habib kan Mengklaim dirinya sebagai Habib Yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah Dan memang itu yang dikritik Oleh Kei Haji Imad Yang dari jalur Ubaidillah Saya kira mesti ada Perdebatan secara terbuka Dan ini bukan bentuk Kei Imad Benci kepada baginda Nabi Atau cucu Nabi Bukan Tapi ini menegaskan Bahwa beliau sangat cinta kepada Nabi Dan Memau memuliakan seluruh keturunannya Dan mau memperantas orang-orang Yang mengaku sebagai turna Nabi Dan ini penting sekali Kayak gini Bagus kan Tradisi ilmu dibangkitkan Keren gak? Keren Ulama-ulama dulu itu selalu Kemudian membangkitkan Tradisi ilmu Di dalam Ruang Perdebatan Di dalam ruang kajian Kecuali memang Kei Haji Imad Melakukan sentimen Atau berbicara sentimen Rusan ini Tapi nyatanya enggak Beliau itu ilmiah Beliau itu Objektif Bahkan satu kali lagi Membuka perdebatan Kepada siapapun aja Yang mau membantah Percapan Kei Haji Imad Artinya Ini ya keren Ini ya keren Ini ya keren Saya Sebelum ada muncul Tesis Kei Haji Imad Kita mungkin 100% Percaya Kepada Habib Habib yang ada Di Indonesia Khususnya yang dari Jalur Ubaidillah Yang Di Indonesia ini Dihimpun Oleh Bahlawi Kan itu ya Sebelumnya Tetapi setelah Ada tesis Kei Haji Imad Maka 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 Kepercayaan kita itu Menjadi 50-50 Kepada Kei Haji Imad 50 Kepada Yang Klaim Habib Itu menjadi 50 Yang Dihimpun Oleh Bahlawi Itu menjadi 50 Nah Ini mesti Di 100% Kan lagi Tinggal nanti Siapa yang Paling kuat Memegang data Apakah Kita akan Tumpahkan 100% Kei Haji Imad Kepercayaan kita Atau Kembali lagi Ke Robito Halawiyah Ke Habib Habib Itu Tapi buktinya Nyatanya Faktanya sekarang Saya kira Masyarakat mulai ragu Mulai menaruh Kepercayaan 50% Minimal Kei Haji Imad Dan ini Mesti Diluruskan Dan ini Mesti Diselesaikan Dan jangan Menganggap Bahwa ini Sebagai Upaya Pemecah Belahan Sebagai Upaya Ketidakcintaan Kei Haji Imad Kepada Keturnan Begin dan Nabi Bukan Bukan upaya Itu Ini Upaya Penegasan Bahwa beliau Sangat mencintai Nabi Dan akan Mencintai seluruh Keturnan Nabi Dengan cara Jangan sampai Ada yang ngaku Ngaku Dan ini Sangat penting Terakhir Saya pribadi Sebagai orang Yang Menginginkan Ruang perdebatan Menginginkan Ilmu Maka saya harap Untuk Dibuka Ruang perdebatan Ruang diskusi Ditayangkan Secara live Urusan Nasab Khususnya Dan ini Harus Segera Dilakukan Menurut saya Robito Halawiyah Harus Bersuara Dari kemarin Tidak ada Robito Halawiyah Yang bersuara Saya belum Melihat Dari ketuanya Misalnya Tidak ada Malah Yang ada Dari Keturnan Wali Song Ini belum Ada Yang dari Robito Halawiyah Yang resmi Belum Ada Yang ada Yang menjawab Itu Hanya Habib Hani Bahar Semit Yang menjawab Itu Belum Ada Yang resmi Saya kira Di dalam Persoalan ini Robito Halawiyah Mesti turun Tangan Sikap Resmi Robito Halawiyah Arti Atau Robito Halawiyah Malah Halawiyah Center Sikap B&A B&B&B&B&B&B&B&B&B&B&Z